hai 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 baik sebelumnya saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Oke kita ketemu lagi di perkulian saya yaitu analisa dan perancangan sistem formasi dengan Budi Hartono disini terima kasih kepada anda semuanya yang sudah berkenan hadir di channel ini atau mau ya mengunjungi channel ini terima kasih banyak ya mudah-mudahan ada semuanya dalam keadaan sehat walau biar tidak ada satu kurangan apapun sehingga bisa mengikuti ini perkulian atau bisa belajar secara video secara mandiri ini dengan keadaan sehat walau biar tidak ada kurang apapun baik kita akan mulai untuk pembelajaran hari ini yaitu adalah pertemuan kita yang ke-11 dimana disini kita akan bahas metode yang sedikit berbeda dari kemarin yaitu kita akan bahas metode research and development atau metode R&D seperti apa riset and development ini karena riset and development ini dulu adalah merupakan salah satu mata kuliah ataupun metode penelitian wajib yang diterapkan di sekolah tinggi elektronika dan komputer waktu masih eh ber berjenjang sekolah tinggi yaitu semuanya wajib menggunakan riset and development ini tapi untuk sekarang sudah dibebaskan ya karena sudah ada metode-metode banyak yang lain yang bisa digunakan kemarin kita sudah bahas metode-metode yang ada untuk pengembalasi informasi ada SL apa SDLC ada waterfall ada phototap ya ada RAD ada metode yang lain lagi ada pmodel spiral ya ada end user sama yang lain seperti itu ya Oke apa dan mengapa apa sih kelebihan dan kekurangan daripada metode riset and development ini dan siapa yang menekankan penelitian ini ya kita akan lihat tapi sebelum lebih lanjut saya sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajarannya dulu Hai tujuan pembelajaran yang bisa dicapai untuk pembelajaran hari ini adalah mengenai penelitian RND ini adalah mahasiswa mengetahui definisi penelitian pengembangan apa sih yang dimaksud dengan penelitian pengembangan itu serta dapat memiliki langkah-langkah dalam penelitian pengembangan langkah-langkahnya seperti apa untuk penelitian pengembangan itu apakah sama dengan yang kemarin ataukah berbeda seperti itu Hai yang kedua mahasiswa mampu mengaplikasikan model penelitian pengembangan ini dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada dalam penelitian baik untuk skripsi maupun untuk penelitian di luar harapannya ya setelah kita mempelajari metode penelitian pengeluaran ini Anda semuanya nanti ketika akan menggunakan skripsi Anda bisa menggunakan penelitian pengembangan itu salah satunya atau menggunakan penelitian yang lain atau ketika anda sedang membuat sebuah proyek di luar ya di luar skripsi Anda bisa menerapkan langkah-langkah penelitian pengembangan ini dengan baik dan benar seperti itu Hai yang ketiga mahasiswa mampu memberikan penelitian pengembangan yang baik dari Bokenggal dan Sugiono maupun yang lainnya di sini saya akan menekankan pelitian pengembangan milik daripada Bokenggal beserta Sugiono maupun penelitian pengembangan yang lain yaitu yang kita kenal dengan nama 4D seperti itu Baik kita mulai untuk pembelajaran yang pertama pada slide yang pertama yaitu materi kuliahnya ya untuk materi kuliah pembelajaran yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai pengertian penelitian pengembangan apa sih dimaksud dengan penelitian pengembangan itu karakteristik utama atau ciri utama daripada penelitian pengembangan ini langkah-langkah dalam penelitian pengembangan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam penelitian pengembangan prosedur pengembangannya laporan penelitian penelitian pengembangan dan sistematika laporan penelitian daripada R&D itu sendiri Oke pengertian penelitian pengembangan yang pertama yaitu bahwa metode penelitian pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan list and development ini adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifkan produk tersebut jadi disini penelitian pengembangan itu adalah menghasilkan satu produk entah itu produknya tetapi hampir kebanyakan penelitian pengembangan ini melekankan pada dunia pendidikan ya jadi penekanan pada dunia pendidikan hasil daripada atau produk daripada dunia pendidikan ya macam-macam kalau di kita ini ya bisa berupa sistem informasi seperti itu produknya adalah software seperti itu atau aplikasi juga bisa berupa alat peraga bisa juga berupa buku bisa juga berupa modul atau diktat atau juga berisah yang lain seperti itu itu adalah hasil produk daripada penelitian pengembangan tapi produk ini hebatnya apa setelah produk ini dibuat tidak langsung setamata kita gunakan tidak tetapi di uji dulu di uji keefektifan apakah produk ini efektif digunakan seperti itu apakah produk ini efektif maka nanti akan di uji pengujiannya pun tidak hanya satu kali tetapi di uji melalui dua tahapan yaitu paha pertama dengan menggunakan pengujian untuk yaitu keefektifan daripada ini di uji melalui pakarnya ya setelah itu di uji dalam skala kecil di uji lagi dalam skala besar sehingga hasil produk ini betul-betul diharapkan sudah bagus sampai sempurna seperti itu nanti ada penyempurnaan kembali seperti itu akan jadi lebih baiklah daripada produk yang sebelumnya seperti itu ini adalah pengertian penelitian pengembangan dari beberapa pakar ya yang pertama adalah bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada jadi penelitian pengembangan ini pengertiannya disini ada dua yang pertama berarti disini mengembangkan itu berarti kan bisa saja mengembangkan produk yang baru berarti produk tersebut sudah tidak ada berarti kita sempurnakan seperti itu atau menyempurnakan produk yang telah ada atau suatu produk baru ya atau juga bisa menghasilkan produk baru seperti itu tapi kalau dari penelitian disini rei itu berarti makan penelitian kembali berarti menyempurnakan produk yang sudah ada sebelumnya jadi sebelumnya sudah ada kita kembangkan kita sempurnakan produk tersebut Hai berikutnya adalah ini Hai bahwa penelitian berbentuk siklus yang diawali dengan adanya kebutuhan jadi tentunya disitu ada suatu kebutuhan ada permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan suatu produk tertentu ini adalah menurut pakar yang lain bahwa penelitian RND ini adalah penelitian berbentuk siklus siklus itu dimulai dari A kembali ke B C D dan kembali ke A lagi itu namanya siklus terjadi perputaran dari tanggal satu kembali ke tanggal satu lagi itu siklus bulanan seperti itu Hai yang diawali dengan adanya kebutuhan jadi tentunya disitu ada suatu kebutuhan ada permasalahan yang membutuhkan pemecahan jadi kalau ada masalah pasti membutuhkan adanya masalah berarti ada solusinya dengan suatu produk tertentu Hai metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji kaya penelitian produk tersebut ini yang pertama tadi sudah yang C ya pengertian penelitian pengembangan menurut Bokengal ini menyatakan bahwa pelitian pengembangan pendidikan atau RND merupakan sebuah proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan jadi disini menurut Bokengal disini adanya apa merupakan proses ya jadi merupakan manu penelitian yang pengembangan pendidikan merupakan sebuah proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan jadi disini yang dikembangkan adalah produk-produk dari pendidikan ya jadi kita validasi dan hasilnya juga digunakan untuk dunia pendidikan seperti buku-buku ini sudah lama kita kembangkan lagi menjadi baru lagi karena ilmu juga berkembang-berkembang diperbaiki kembali ya bisa menghasilkan sebuah produknya buku-buku alat peraga yang lebih jelas lagi terlebih bagus lagi dan lain-lain seperti itu sedangkan menurut Sugiyono ini penelitian-penelitian yang dipakai untuk menghasilkan produk tentu dan menguji keefektifkan produk disini mengembangkan dan memvalidasi kalau disini menghasilkan produk sama sama menghasilkan produk dan menguji keefektifan jadi di uji secara efektif kalau disini memvalidasi kita validasi apakah hasilnya sudah valid atau belum kalau ini penguji keefektifan efektif tidak produknya tersebut bedanya yang terselah pada validasi dan keefektifan pada prinsinya sama ya disini penekanannya kepada memvalidasi produk kalau disini menekankan kepada keefektifan daripada sebuah produk Hai inilah konsep dasar daripada R&D ada riset and development rencet ya rei melakukan penelitian kembali development disini lebih menekankan kepada produknya dari pengembangan sebuah produk karurisit ini adalah mengukur satu kebutuhan jadi need assessment jadi mengukur satu kebutuhan jadi butuhannya disitu butuhnya apa atau permasukannya apa disini mengembangkan sebuah produk Hai tujuan R&D adalah menjembatani jembatan kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dengan praktik pendidikan jadi disini merupakan jembatan penghubung antara teori dengan praktiknya jadi di tengah-tengah inilah tujuan daripada R&D ada teori yang menyatakan seperti itu praktiknya seperti ini supaya ini singkron bagaimana antara teori dan praktik tadi maka di tengah-tengah ini kita kasihkan yaitu jembatannya seperti itu untuk menghubungkan supaya antara teori dan praktiknya itu seimbang seperti itu atau berjalan bersamaan seperti itu Hai yang kedua menghasilkan produk pelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif jelas ya jadi penekanan disini tentunya adalah untuk menghasilkan produk dalam dunia pendidikan yang mengembangkan mutu pendidikan supaya mutu pendidikannya menjadi lebih bagus lagi atau lebih efektif seperti itu Hai ini adalah R&D dalam penelitian jadi macam-macam penelitian ya demi macam-macam metode penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dicapai berdasarkan tingkat kealaman tempat penelitian ya kalau berdasarkan tujuhannya ya ada penelitian dasar seperti itu ada penelitian pengembangan ini tadi ya penelitian pengembangan atau R&D di sini penelitian terapan tadi ya penelitian terapang kalau berdasarkan tingkat kealaman di sini adalah penelitian eksperimen atau coba-coba di situ penelitian yang dilakukan dengan cara supaya dan penelitian secara natural alami seperti itu ya naturalistik biar nanti dibahas lebih lanjut pada dosen yang lain yang mampu pada metode penelitian ya nanti disitu akan dibahas mengenai macam-macam metode penelitian ini oleh dosen penelitian apa dosen MP nya ya Hai ini tadi metode R&D sebagai penghubung jadi disini ada basic risetnya atau penelitian penelitian dasarnya disini penemuan ilmu baru disini secara teoretisnya disini atau basicnya disini disini ada aplikasi riset yaitu aplikasi menerapkan ilmu atau produknya disinilah posisi daripada riset NND ini adalah riset and development itu berada di tengah-tengah ini jadi menyebani antara penelitian dasar dengan aplikasi atau penerapan disini jadi penemuan pengembangan dan pengujian produk jadi disini ada teorinya disini ada produk ya keduanya ditemukan pengembangan kita kita tembakan untuk kita pengujian terus produknya kita validasi dan pengujian produknya dinji seperti itu Hai metode R&D sendiri secara komplit disini ada metode deskriptik ada evaluatif dan eksperimen dimana pada metode deskriptik ini digunakan dalam studi awal ya menghimpun data kondisi yang ada jadi dalam posisi awal disitu untuk menghimpun kondisi data yang ada kondisi produk sudah ada bahan perbandingan produk yang akan dikembangkan jadi produknya disitu sudah kita bandingkan seperti itu kondisi pihak pengguna sekolah guru kepala sekolah sesuai mahasiswa dosen dan seterusnya siapa saya menggunakan tadi jelas ya dalam dunia pendidikan ya antara guru sesuai dan seterusnya seperti itu dunia pendidikan seperti itu kondisi faktor pendukung dan penghambatnya ada manusia jelas ya siapa yang menggunakan saat bukan manusia terus disini kondisi pendukungnya tentunya ada dalam dunia sekolah ya ada sarpasnya ada sarana prasarana tentu ada biaya atau pengolahan dan lingkungannya seperti ini sedangkan yang model evaluatif digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk ya jadi produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi ya apakah sudah sesuai atau belum baik hasil maupun prosesnya bedakan temuan uji coba diadakan penyempurnaan jadi setiap kali kita melakukan pengembangan produk kita evaluasi ya terus kita kembangkan lagi kita lakukan evaluasi sampai terjadi yaitu penyempurnaan seperti itu yang ketiga adalah metode eksperimen digunakan untuk menguji keampuan produk yang dihasilkan pada uji coba pengukuran baru dalam kerangka pengembangan produk produk jadi pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara random jadi perbandingkan hasilnya kelompok eksperimen menunjukkan tingkat keampuan daripada produk indah pengembangan jadi maksudnya seperti ini kita melakukan uji coba yang satunya disitu ya dari sekian itu kita ambil random acak begitu ya satu diberikan perlakuan yang satu tidak seperti itu hasil daripada yang diberikan perlakuan ini hasilnya akan menjadi lebih baik hasilnya seperti itu jika tidak jika dibanding dengan yang tidak diberikan perlakuan tadi seperti itu ciri utama atau karakteristik di utama daripada RRD adalah melakukan studi atau penelitian awal jelas ya jadi ketika kita akan melakukan ciri utama daripada NRD disini adalah karena penelitian sudah ada sebelumnya berarti apa melakukan studi penelitian awal guna mencari temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang tidak dikembangkan karena jadi sini adalah pengembangan berarti sebelumnya sudah ada sebelumnya sudah ada itu seperti apa kan begitu kita cari itu melalui studi literatur ini di penelitian awal dulu atau mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang sudah ada yang kedua mengembangkan produk berdasarkan hasil temuan penelitian awal jadi setelah kita mengetahui tadi ya penelitian-penelitian apa kita kembangkan yang namanya juga mengembangkan jadi kita mengembangkan hasil penelitian tadi temuan penelitian di awal tadi seperti itu yang ketiga dilakukan pengujian lapangan dalam setting ya atau situasi senyata mungkin dimana produk tersebut nantinya akan dipakai setelah kita mengetahui tadi kita kembangkan terus kita uji cobakan dicobakan itu dalam situasi yang betul-betul nyata seperti itu ya di lapangan seperti itu nanti akan kita lihat hasilnya apakah produknya lebih baik atau tidak atau menjadi lebih buruk atau lebih baik ya harapannya menjadi lebih baik karena kita menyempurnakan seperti itu selanjutnya dapat dihatikan bahwa melakukan revisi guna memperbaiki kelemahan jika ada kelemahan-kelemahan yang ada di situ atau kekurangan setelah kita menakukan uji coba di lapangan tadi ternyata mungkin tadi ada masukan-masukan kita revisi ya kita revisi untuk memperbaiki kelemahan yang ada ya kemudian ditemukan tahap pengujian ke lapangan tadi seperti itu Hai selanjutnya dalam langkah-langkah R&D menurut model book and girl disini ada 10 langkah ya ada 10 langkah jadi ada 10 langkah pertama dari set and information collection ada planning atau perencanaan ada pengembangan yang awal ya pengembangan awal produk terus melakukan uji uji coba dulu dari uji coba yang awal tadi di main produk direvisi kita revisi produknya kita melakukan pengujian kalau sudah melakukan operasional produk kembali perbaikan kembali operasional untuk pengujian kembali final produk terus kalau sudah didesminasikan seperti ini langkah-langkah R&D menurut book and girl oke mungkin sampai disini dulu nanti kalau ada yang perlu didiskusikan atau perlu ditanyakan silahkan anda bisa sampaikan melalui kolom diskusi yang sudah tersedia disana nanti lain waktu kita bisa bahas secara bersama-sama karena ini adalah sepatnya adalah kuliah mandiri maka anda bisa membuka video ini jika ada kesulitan atau ada kekurangan yang tidak jelas silahkan diletakkan dituliskan di kolom diskusi atau di chat WA seperti itu ya oke kita masuk ke berikutnya adalah Hai riset informasi disini pada tahap ini ya pada tahap awal ini ada dua hal yang harus dilakukan yaitu studi literatur ya post di lapangan kita pelajari dari buku-buku yang sudah ada terus kita juga melakukan studi lapangan tentu studi literatur ini digunakan untuk menemui konsep tolanda century yang pernah memperkuat atau suatu produk tersebut langkah yang tepat untuk mengembang produk memberikan gambar hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk mengembangkannya jadi ketika kita sebelum mengembangkan kita sudah tahu konsep tori terdahulunya dulu atau sebelumnya itu dimana yang perlu kita kembangkan seperti itu perukur juga dilakukan di lapangan sebagai pengukurannya kebutuhan penelitian dalam skala kecil jadi kita membutuhkan yaitu need assessment dulu pengembangan produk sebaiknya dilakukan pengukuran kebutuhan ada kebutuhan yang diukur disini langkah yang kedua adalah peliring atau perencanaan dimana perdagangan tujuan awal dibuarlah perencanaan ya ya rencana-rencana apa ya rencana produk tadi rancangan produk tadi tujuan pengguna produk ya siapa sih yang akan menggunakan apakah guru dosen atau mahasiswa atau siswanya atau tenaga kependidikan seperti itu ini tujuan penggunaan daripada produk tersebut siapa yang menggunakan produknya itu tadi dosen tadi penggunaan produknya ada deskripsi komponen produk dan penggunanya ya di deskripsi dengan jelas siapa komponennya dan siapa penggunanya disitu tujuannya untuk apa ya tadi atati tujuan penggunaan produk tujuan produk itu digunakan untuk apa seperti itu dan siapa yang menggunakan terus komponen produk dan penggunaannya dalam pengembangan produk perlu dirumuskan penuntuan produknya menyusun produk awal dulu dicoba produk awal di lapangan penyempurnaan draft nanti ini langkah-langkah tadi yang dicoba draftnya yang sudah disempurna bahkan pengujian produk akhir ini tadi ya sampai pada perlunya dirumuskan subjek lokasi dicobanya mau lokasinya dicobanya dimana seperti itu juga perlu memperhatikan mempertimbangkan biayanya seperti itu SDM dan sarana pendukung lainnya karena ini cukup panjang untuk dunia pendidikan ini ya Hai ketiga pengembangan produk awalnya yaitu ya pengembangan produk awal merupakan draft kasar dari produk yang akan dibuat meskipun demikian draft produk ini tersebut harus disusun selengkap dan sempurna mungkin jadi walaupun ini draft awal tetapi disusun secara baik dan sesempurna mungkin ya berikutnya adalah keempat yaitu draft atau produk awal digembangkan oleh peneliti bekerja sama dengan minta bantuan para ahli dan atau praktisi yang sesuai dengan bidang kalinya jadi produk tersebut setelah kita buat kita uji yang disitu divalidasi disitu setelahnya siapa yang memvalidasi disini tentunya adalah ahlinya nanti kita ajukan apakah sudah sesuai atau belum diajukan lagi kalau ada perbaikan revisi sampai hasilnya bagus nanti kita akan lihat hasilnya disini Hai hari maka validasi itu divalidasi oleh pakar disini kita saya menggunakan sekitar skala lingkar empat itu anda bisa menggunakan skala lingkar lima atau berapa disitu ya dengan indikator pertanyaan daripada di sini saya buat 10 seperti ini yang sudah lampu untuk skripsi yang kemarin itu ya seperti itu kalau nanti seorang pakar itu menilai ya menilai dari produk-produk yang sudah ada itu dinilai disini diberikan seperti nilainya adalah ini ya antara ini kalau kita habisi dengan nilainya adalah 0 semuanya berarti nilainya semua disini kalau disini satu semuanya disini ya paling tidak nilai ini kalau nilainya nanti adalah 0 sampai dengan 10 berarti produk tersebut jauh atau tidak bisa digunakan seperti itu kalau nilainya 11 berarti nantara disini ya satu ya satu sampai dengan disini di kolom kedua isinya dibanyak di kolom kedua 1 sampai dengan 20 maka disitu juga masih jauh dari kebenaran daripada suatu validasinya tadi ya nah kalau nilai skor anda adalah antara 21 sampai dengan 30 nah produk ini bisa digunakan dengan banyak revisi ini sudah lumayan ya bisa digunakan tapi dengan banyak revisi kalau nilai anda skornya disini adalah 31 sampai dengan 40 berarti disini apa produk tersebut bisa digunakan dengan sedikit revisi harapannya adalah seperti ini yaitu kita lihat dari sini apakah kita dapatkan nilai sekornya ini kalau sekornya 4 berarti sudah dapat digunakan dengan sedikit revisi saja berarti sudah tidak ada masalah seperti ini ya apakah tabel yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan sistem apakah tabelnya sudah sesuai kalau nilainya 3 ya kita perbaiki kembali tabel mana yang belum pas seperti itu nah ini mengenai validasi daripada langkah awal tadi ini sampai mendapatkan validasi di ACC ya mungkin validasinya bisa 1 kali 2 kali proses seperti itu 1 kali belum ya dilanjutkan dengan 2 kali 3 kali sampai mendapatkan nilai seperti itu tapi kalau dibuat produknya itu hanya nilainya sampai mentok hanya sampai 20 ya berarti tidak bisa digunakan seperti itu langkah selanjutnya yang kelima adalah melakukan revisi tadi sudah ya setelah kita melakukan validasi disitu dicoba atau evaluasi dari ahli bersifat pemikiran atau jatmen ya berlaku analisis dan pertimbangan logika untuk para peneliti dan ahli uji lapangan akan mendapatkan langkah secara mikro ya kasus demi kasus kemudian ditarik kesimpulan secara umum dan di generalisasi ini yang tadi sudah dilakukan validasi diperbagi tadi setelah kita melakukan validasi selanjutnya kita uji coba dulu ya dicoba lapangan dulu dalam sekolah maupun laboratorium terus jadi ya disini dicoba dulu ke lapangan ya coba di lapangan dulu sudah jadi tadi revisi produknya dari ahli tadi sudah jadi sudah diperbagi kembali terus kita sudah jadi dibuat dicobakan di lapangan tadi uji coba di atas meja atau oleh ahli sekarang dicobakan di lapangan oleh user nah user ini buken gal ini membatasi yaitu antara satu sampai dengan tiga sekolahan atau 10 sampai dengan 30 orang yang diuji coba di lapangan nah setelah diuji coba di lapangan karena ada masukan-masukan itu ya dipalidasi oleh siapa oleh pengguna ternyata apakah tampilan dari desain user interface sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna nah ini jawabannya apakah sudah sesuai berarti diperlempat berarti tidak ada masalah apakah program yang sudah dibuat dapat dengan mudah digunakan nah ini nah ini tadi kalau berbelit-belit ya nanti bisa diterima atau berapa user disini akan memberikan nilai ya penilaian disini user disini tentunya akan banyak pengguna karena penggunanya tidak hanya satu saja mungkin dari manajemen tingkat atas manajemen tingkat menengah maupun tingkat bawah ya seperti itu inilah user yang kedua memberi nilai berapa dan user yang ketiga juga seperti itu indikatornya ya sampai betul-betul bisa diterima oleh ini selanjutnya apa ya kita perbaiki selama kesana uji coba di lapangan peneliti mengadakan pengamatan secara intensif dan mencapai hal yang penting yang dilakukan oleh responden yang akan dijadikan bahan untuk menyempurnakan produk awal tersebut jadi kita sempurnakan kembali setelah disempurnakan kembali ya uji coba dalam skala kecil tadi jadi perbaiki-perbaiki kita uji kembali dalam skala yang lebih besar disini buah negara menyatakan bahwa untuk pengujian salah besar disini bisa 5 sampai dengan 15 sekolah dengan subjeknya atau sesuanya atau mahasiswanya antara 30 sampai dengan 100 orang seperti itu ya ini pengujian dalam skala yang lebih besar tadi pengujian dalam skala lebih besar juga ada masukan-masukan kembali dari masukan-masukan tadi kita revisi kembali sehingga setelah itu akan menjadi final sebuah produk jadi produk akhirnya sudah jadi seperti itu ya dari perbaikan-perbaikan tadi dari uji coba skala besar tadi kita catat kembali ada masukan-masukan disitu yang kita berikan apa yang kurang kita revisi kembali setelah semua dinyatakan selesai dan sudah dianggap final ya maka selanjutnya adalah diseminasi atau implementasi melakukan diseminasi atau penerapan di lapangan sudah sesuai dengan produk yang diinginkan tadi itu adalah langkah-langkah daripada R&D menurut Bokengar ya dalam bahasa Inggris disitu langkah-langkah lain yang lain dari peneliti dari Indonesia ada langkah-langkah disini R&D menurut model Sukiono hampir mirip dengan modelnya Bokengar tetap disini ada 10 langkah ya 10 langkah yang bisa digunapkan dan penerapannya hampir mirip ya disini yang pertama Sukiono menerapkan ada potensi dan masalah yang kedua pengumpulan data setelah itu melakukan desain produk ya desain tersebut kita validasi setelah di validasi kita revisi kembali revisi kita dicoba dalam skala kecil ada masukan-masukan kembali kita revisi produk tersebut ini dicoba dalam skala besar direvisi produk tersebut kembali ke produksi masalah atau diseminasi tadi ada penyebaran tadi apa yang dimaksudkan potensi dan masalah jadi penelitian selalu bermula dari adanya potensi dan masalah jadi namanya penelitian ya berangkatnya dari masalah kalau tidak ada masalah ya kenapa ditelitian gitu dan potensi ini adalah merupakan segala sesuatu yang jika didayakunakan akan mempunyai nilai tambah masalah juga dapat diubah menjadi sebuah potensi apabila peneliti bisa mendayakunakan masalah tersebut ada permasalahan-permasalahan yang ada yang muncul di sekitar kita masalah ini ya kalau dikembangkan bisa juga menjadi sebuah potensi kalau kita bisa mendayakunakan tapi kalau tidak bisa didayakunakan ya tetap akan jadi masalah seperti itu contoh sederhananya seperti ini masalah sampah sampah itu kan menjadi suatu permasalahan dan disitu tapi sampah itu bisa didayakunakan menjadi hal yang lain seperti itu ya ke pembangunan listrik atau hal yang lain seperti itu didayakunakan berarti dari masalah menjadi sebuah potensi nah potensi ini kalau didayakunakan akan bisa jadi dimaksimalkan seperti itu kedua mengumpulkan informasi ya sesudah potensi dan masalah ditunjukkan secara faktor selanjutnya adalah mengumpulkan berbagai informasi berbagai informasi itu kalau tadi di yang ada studi literatur ya studi literatur atau pelitian-pelitian yang pernah dilakukan sebelumnya seperti itu ini tujuannya adalah seperti itu studi literatur bisa dipakai sebagai bahan guna merencanakan membuat produk tertentu yang diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut bisa menyempurnakan produk tersebut selanjutnya adalah desain produk ya setelah kita selesai melakukan pelitian awal tersebut selanjutnya telah melakukan yaitu desain produk kita desain produknya ya untuk menghasilkan sistem kerja baru maka haruslah dibuat rancangan kerja baru berikan pelitian terhadap kerja sistem kerja yang lama sehingga bisa ditemukan kelemahan-kelemahan terhadap sistem tersebut nah setelah kita buat desain atau rancangannya selanjutnya divalidasi nah validasi desain validasi desain ini dilakukan oleh seorang pakar ya jadi validasi desain prosesnya adalah kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk dalam hal ini sistem kerja baru tadi secara rasional agar lebih efektif daripada sistem lama atau tidak ya kita uji coba kalau itu kita validasi wah dari rancangan yang ada ini rancangan tidak efektif seperti itu maka nanti kita bisa melihat dari nilai yang diajukan untuk dilihat dari rancangan tadi sama di sini ya yang keempat itu sama setelah itu kita melakukan ada validasi tadi validasinya tergantung nilainya berapa oleh pakar tadi kalau validasinya kita validasi itu nilainya adalah hanya sebanyak antara 1 sampai dengan 20 tadi berarti ini masih jauh dari bisa digunakan berarti tidak bakal efektif untuk rancangan produk ini tetapi kalau nilainya tadi antara 21 sampai dengan 30 berarti rancangan ini bisa digunakan tapi dengan banyak revisi seperti itu kalau validasinya tadi dengan nilainya 31 sampai dengan 40 berarti produk tersebut bisa digunakan jelas bisa digunakan dengan sedikit revisi itu tadi saya menggunakan segala lingkarnya adalah 4 ada juga segala lingkarnya sampai 5 seperti itu selanjutnya setelah di validasi ya tentunya kita perbaiki desain tersebut ada masukan-masukan tadi kita perbaiki ya di validasi tadi melalui diskusi bersama para pakar dan para ahli lainnya maka akan bisa ditetapi kelemahan-kelemahan yang ada kita perbaiki ya ini pakar ini sudah berikan masukan-masukan selanjutnya kita bisa revisi produk tersebut setelah kita melakukan validasi selanjutnya kita uji coba setelah direvisi tadi ya setelah direvisi produk yang kita ini kan perancangan yang kita buat tadi selanjutnya kita uji coba produk tersebut dalam skala yang kecil kita uji coba uji coba dalam skala yang lebih kecil dulu tadi kalau pokoknya menyatakan skala kecil itu antara satu sampai dengan tiga sekolahan ya antara 5 sampai dengan 10 orang 1 sampai dengan 5 sampai dengan 15 orang begitu ya itu untuk skala kecilnya seperti itu nah kita uji coba dari uji coba produk tersebut tentunya kan ada masukan-masukan nah masukan-masukan ini tadi kita catat kita amati kita catat apa masukannya tersebut setelah itu kita revisi produk tersebut dari masukan-masukan dari skala kecil tadi uji coba skala kecil tadi setelah kita revisi produk tersebut dari masukan skala kecil tadi selanjutnya apa yaitu kita uji cobakan lagi dalam skala yang lebih luas lagi seperti itu nah skala yang lebih luas tadi tentunya juga di uji cobakan sekarang dalam skala kecil itu masih ada masukan skala luas apakah masih ada masukan ternyata masih ada ya kita perbaiki kembali kita revisi produk tersebut ya sampai produk tersebut betul-betul bisa digunakan sehingga kalau sudah diselesaikan revisi produknya dari masukan untuk skala besar tadi nah baru kita masuk ke pembuat atau produksi masal karena sudah ini diharapkan setelah pada revisi produk yang terakhir ini setelah dicoba masal ini harapannya produknya menjadi lebih efektif seperti itu nah pada tahap pembuatan produk masal ini dilaksanakan bila produk yang telah dicobakan dinyatakan efektif terayang untuk diproduksi secara masalah nah kalau tidak ya sudah divalidasi tidak bisa digunakan dan juga tidak bisa mengatakan seperti itu nah kalau diproduksi juga rantai kan gagal seperti itu nah ini namanya penyempurnaan hasil-hasil akhirnya akan menjadi lebih baik daripada sistem yang lama seperti itu itu tadi adalah langkah-langkah penelitian pengembangan atau R&D ini menurut prop Sugiono ya langkah-langkahnya ada 10 sama dengan miliknya Boken Gel tadi ada 10 langkah seperti itu hampir mirip ya penekanannya yang berbeda kalau disana itu menekankan kepada validasinya kalau disini penekanan kepada efektifnya tadi seperti itu nah langkah dari miliknya Boken Gel maupun Sugiono itu akan menjadi langkah yang lebih ringkas ya langkahnya menjadi lingkah lebih ringkas lagi dengan menggunakan langkah-langkah R&D dalam bentuk yaitu 4D disini disingkat dengan 4D jadi tahap yang pertama itu adalah define artinya pendefinisian dari tahap pendefinisian D yang pertama adalah definisi pendefinisian D yang kedua desain atau rancangan jadi intinya disitu merancang yang ketiga adalah melakukan pengembangan televisi tadi ya jadi terancang ada perbaikan ya kita pengembangan lagi dirancang lagi ada perbaikan kembali atau pengembangan setelah itu baru diseminasi atau penyebaran jadi terdiri dari 4D definisi desain develop dan diseminasi langkah yang pertama sama tidak ada bedanya cuma langkah yang selanjutnya adalah yang kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 7, 8 ini sama hanya dengan ini jadi diringkat seperti itu perencanaan atau desain pengembangan pada skala kecil pada skala besar seperti itu aja ya revisi produk untuk skala kecil pengembangan untuk skala kecil seperti itu ya terus harusnya pengembangan dan skala jauh lebih besar lagi setelah itu baru sempurna yaitu penyebaran atau dominis apa diseminasinya disini nanti ketika anda akan membuat penelitian dengan menggunakan metode penelitian dengan apa ketika anda akan mengembangkan sebuah setemformasi atau untuk membuat skripsi dengan menggunakan metode RND ini maka anda bisa gunakan sistematika laporan penelitian daripada RND ini yang pertama ya kita ada sama dengan yang lain ya ada elemen judul semua sama kalau ini hampir sama ini dalam skripsi disitu ada elemen judul ada abstraknya seperti itu ya ada pengantar ada daftar isi daftar gambar daftar tabel nanti elemen pengesahan ya ada elemen pengesahan atau elemen pengujian dan seterusnya seperti itu ini sistematika penelitian seperti ini dalam bab satu sistematikanya disitu ada latar belakang ya kita tuliskan latar belakang permasalahan yang muncul seperti mempunyai penelitian penelitian yang lain ya sama dengan yang kemarin di penelitian metode penelitian sebelumnya yaitu ada latar belakang kita rumuskan masalahnya masalahnya itu apa biasanya disitu ada rumusan masalah dan identifikasi masalahnya disitu ya setelah itu tujuan diadakan seperti ini atau solusinya apa seperti itu ya ada tujuan dan manfaat yang bisa diikuti dari sistem yang baru tadi hampir semua penelitian sama bab dua isinya landasan teori kerangka berpikir dan pengujian hipotesis ini adalah landasan teori ya landasan teori kita bisa mengambil dari buku-buku atau dari penelitian sebelumnya atau kajian teorinya disitu ya dari penelitian-penelitian sebelumnya kerangka berpikir dan pengajian hipotesis ada deskripsi teorinya ya deskripsi teori diambil dari teori-teori pendahulu yang prokonfliktat terdahulu atau dari jurnal-jurnal yang sudah ada seperti itu kerangka berpikir ada hipotesisnya seperti itu sesematika laporan pelukisan dari pada RND disini ada bab tiga prosedur penelitian ya ada prosedur penelitian disini ada prosedur penelitian disini ada prosedur penelitiannya seperti apa yaitu langkah langkah penelitian awalnya disitu yang A atau metode penelitian tahap satu ada metode penelitian tahap yang kedua pada tahap satu apa yang dilakukan yaitu melakukan populasi sampel dan sumber data disini teknik pengumpulan data ada instrumen penelitian analisis data perencanaan desain produk validasi di ini pun juga sama langkahnya tetap ada langkah yang pertama mode rancangannya ya sama disini ada populasinya teknik pengumpulan data sama disini tidak ada bedanya berikutnya adalah itu ada internasasi penelitian sama ada teknik analisis data sama juga disini ya nah ini langkah-langkahnya adalah seperti itu bab empat sama ya hasil dan pembahasan kita bab empat isinya ya kita mulai dari desain awal produknya seperti apa gambaran penjelasnya atau pengujiannya seperti apa revisi produknya itu seperti apa produknya hasil pengujian pada tahap yang kedua kan ada tadi skala kecil dan skala besar tadi ini kan disini disini apa desain awal produknya disitu ya desain awal produknya seperti ini di uji terus direvisi setelah itu uji coba tahap yang kedua yang kala lebih besar lagi direvisi produknya pengujian lagi penyempuran produk berarti pembahasan produknya disitu ya ini langkah-langkahnya adalah bab empatnya isinya adalah seperti ini bab lima kesimpulan dan saran sama dengan yang lain-lain ada kesimpulan dan saran terakhir ada daftar pustaka tentunya ada lampiran-lampiran yang berkata dengan instrumennya ada lampiran data ada lampiran produk yang dihasilkan buku penjelasan dan lain sebagainya ini berkaitan dengan apa itu bab yang kelima kesimpulan dan sarannya seperti itu kelebihan daripada R&D ya jika kita lihat kelebihan R&D mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validitas tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaan dicoba di lapangan dan dipalidasi oleh ahli nah ini kelebihannya salah satunya yaitu sebelum produk itu diluncurkan sudah dipalidasi oleh ahli setelah diluncurkan ya dipalidasi oleh ahli kembali lagi diluncurkan dari lagi ya disitu dalam skala kecil dipalidasi lagi seperti itu setelah direvisi lagi dari skala kecil tadi dilemparkan lagi ke pasaran yang skala lebih besar lagi direvisi lagi sehingga hasilnya menjadi lebih baik bagus R&D merupakan penghubungan tahap penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis tadi jadi merupakan jembatan penghubungan teori dengan praktis tadi metode penelitian yang ada dalam R&D cukup konferensi mulai dari tadi ada metodenya ada deskriptif ada evaluatif dan eksperimen seperti itu R&D ini mendorong proses inovasi produk model yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan produk atau model yang selalu aktual dengan tentu apa yaitu tentutan kekinian jadi modelnya itu selalu baru-baru diperbaiki diperbaiki terus seperti itu yang kelima mampu mengatasi kebutuhan yang nyata atau mendesak ya kebutuhan yang nyata seperti itu pada saat dibutuhkan melalui pengembangan solusi atau suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan bisa yang digunakan di masa yang akan datang lalu bertambah terus kekurangan daripada R&D pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus dijemput relatif komplek karena perintahan dunia pendidikan itu semester-semester karena 6 bulan tapi kalau nanti 1 tahun yaitu ya 2 semester-semester berarti kan 1 tahun seperti itu kembali ke awal lagi tidak bisa dijenalisasi secara utuh karena pelitian R&D ini ditunjukkan untuk pemecahan masalah tertentu ya dan dibuat berdasarkan sampel atau kesempatan populasi sehingga pelitian R&D sendiri memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar maka ini adalah kelemahannya itu karena waktunya yang cukup panjang tadi mungkin di sini ada beberapa istilah ya ada pelitian R&D research and development dan development research pengembangan pelitian seperti itu ini fungsi untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut atau mengujinya menguji suatu teori di sini R&D dan seperti itu sedangkan development research untuk mengembangkan produk teori pasti namun tidak untuk menguji teori bedanya di sini untuk menguji teori di sini tidak perbedaan R&D nya langkah-langkah penelitian ya di sini kita melakukan penelitian dan pengumpulan bahan perencanaan kalau di sini adalah persiapan ya formatif evaluasi di sini animasi analisis bahan desain perangkat di sini adalah pengembangan sampai uji coba lapangan juga sama di sini menggunakan prototyping langsung terjun ke lapangan di situ ya uji coba pada produk akhir di sini coba pada tester terbatas dan uji coba lapangan di sini penggunanya seperti ini tadi skala kecil skala besar baru penyimpunan ciri-ciri daripada R&D melakukan penelitian awal untuk mencari temuannya ya temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang dikembangkan di sini pemacaan masalah nyata yang berkata dengan upaya inovatif ya dan untuk mencakap masalah di situ menggambang produk berdekat temuan tersebut ya jadi mengembangkan berdekat temuan tersebut ini pengembangan model pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa dilakukan uji coba lapangan dalam situasi senyata mungkin ya dimana produk tersebut nantinya digunakan yang empat melakukan rapesi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dilakukan dalam tahap uji coba lapangan karena ini proses pengembangan produk kvalidasi yang dilakukan melalui uji arti dan uji coba lapangan seperti itu penutup atau kesimpulan yang bisa kita perlukan untuk pembelajaran hari ini yaitu bahwa metode penelitian R&D ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan mengunci keefektifan dan kepalitan daripada produk tersebut metode penelitian antara bokengal hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiono langkah-langkah dalam bokengal sama yaitu adalah 10 langkah mulai dari potensi dan masalah sampai pada tahap produksi masalah langkah yang lebih ringkas setelah dengan pengembangan 4D yaitu definisi tadi ya ada di sini terus ada desain ada development dan ada disseminasi ada mulai dari studi awalnya tadi ya terus ada lagi rancangannya ada pengembangan terus ada penyebaran tadi oke terima kasih banyak untuk pembelajaran dan atensi anda di channel ini terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan silahkan dituliskan pada kolom diskusi nanti kita akan bahas di lain waktu atau lain kesempatan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi minggu depan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih